The Next Jekah Saragi Padi Pimlet, Conor Gregor Mula bekerjasama dengan Chagel Warriors Meluncurkan ajang pencarian bakat baru The Fight Academy untuk menemukan Bintang MMA berikutnya di seluruh dunia Dan untuk memberikan peluang kepada atlet Indonesia Mula menggandeng Kobe and One Pride Yang akan mengadakan tahap seleksi Di Bali pada 17-21 Desember 2020 22 untuk mengikuti program latihan Juga kesempatan dapatkan kontrak Chagel Warriors Inilah pernyataan dari C.E.O. Mula M. Suwarso Program pelatihan intensif yang kami Sediakan lagi Jekah Saragi selama Persiapan road UF C terbukti membantu meningkatkan performa Kemampuannya untuk menghadapi lawannya dari Korea Selatan Kini bersama Kobe Kami mencoba memberikan peluang yang sama Kepada lebih banyak lagi atlet bela diri Indonesia Dengan harapan ada banyak lagi petarung-petarung tanah air Yang bisa mengharumkan nama bangsa di pentas internasional Ketua Umum Kobe, Ardi Batri Menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Mula Pasca keberhasilan atlet MMA Indonesia Jekah Saragi Di semifinal road UF C yang baru lalu Saya semakin optimis pada talenta petarung Indonesia Yang berproses melalui One Pride MMA Mampu bertarung dan berprestasi di laga internasional Saya berterima kasih pada pihak Mula Yang menunjukkan komitmennya untuk mengembangkan Olahraga MMA di Indonesia Harapan saya semoga kerjasama yang telah lama terjalin baik ini Bisa melahirkan bibit baru calon petarung hebat tanah air yang selanjutnya Presiden Jaguar Warriors Graham Boylan pun menjelaskannya secara terperinci Mula bekerja sama dengan Jaguar Warriors Akan mengadakan uji coba terbuka secara global Yang akan memiliki proses seleksi dipilih 20 orang untuk membuat tim Tim akan tinggal dan berlatih penuh waktu di San Diego selama 3 bulan Semua biaya dibayar Akan dibayar mingguan Akomodasi pelatihan akan dibayar Fighters akan bersaing dalam sebuah acara di Asia and di Eropa Akan ada 2 acara and team yang dipilih akan dilatih penuh waktu di California Mendapatkan uang yang akan bagi sejumlah hampir 500 ribu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton